Halo, grade 4, kelas 4. Hari ini, Miss Cita akan melanjutkan tentang pelajaran di presentasi kalian di Google Slide dan PowerPoint. Jadi, hari ini Miss temanya adalah bagaimana memberikan animasi pada presentasi kalian. Presentasi kalian, pas yang sudah kalian buat dan dikirimkan ke Miss Cita, sangat bagus desainnya, idenya. Jadi, hari ini Miss akan membuat tampilan ke presentasi kalian lebih menarik lagi. Caranya adalah dengan memberikan presentasi kalian dengan animasi. Animasi di sini adalah animation, itu adalah transition-nya. Kalau memang di Google Slide, ini pemberian animasinya agak lebih terbatas. Jadi, Miss Cita akan menjelaskan pemberian animasi di Microsoft PowerPoint kalian. Yang pertama, kalian sudah otomatis selesaikan dulu, ya di sebelah sini, selesaikan dulu pemberian animasi ketikan kalian dulu. Berapa slide yang diinginkan. Kalau sudah, kalian baru bisa memberikan animasinya. Jangan diberikan animasi terlebih dahulu, tapi selesaikan inputnya pembuatan presentasi kalian. Hari ini Miss memberikan contoh, yaitu adalah pemberian animasi. Misalkan memberikan animasi kepada slide yang pertama. Caranya, kalian klik terlebih dahulu, judulnya atau apapun itu. Kalian klik kotaknya, jangan sampai ada aktif kursornya di dalam kotak ini. Jadi, kalau mengasih simbolnya seperti ini, kalian klik kotaknya, dan kemudian kalian beri animasi caranya klik sisipan atau insert, klik. Klik, kemudian kalian klik animasi. Kalau di Inggrisnya mungkin animation atau transition. Jadi, kalian klik. Langsung keluar di sebelah kanan adalah gerakannya atau animasinya. Di sini ada transisi slide, itu adalah maksudnya transisi yang dari slide pertama ke slide kedua. Jadi, ada animasi atau tidak. Kalau di sini tidak ada, kalian klik. Kemudian di sini ada tidak ada, ini kalian pilih. Pilih, kalian mau pilih animasi jenis apa. Mungkin terbatas di Google slide, jadi tidak apa-apa. Jadi, ini nanti misalnya mau lebur atau apa. Kalian kalau mau melihat previewnya seperti apakah transisi ini, efek itu berarti kalian turun ke bawah. Di sini ada putar. Coba diputar. Klik putarnya, dia akan tampilan slide-nya seperti itu. Baru keluar tulisannya. Kalau kalian tidak menginginkan, kalian boleh pilih kembali. Berarti kalian pilih di sini animasinya. Kemudian kalian pilih undo. Kalau kalian bingung ya, jadinya kalian klik atau pilih objeknya seperti apa. Kemudian di sini ada lebur, di sini pilih. Misalnya tidak mau, di sini ada kubus. Nah, di putar. Nah, itu tampilannya seperti itu. Kemudian kalau memang iya, oke kalian pakai. Berarti kalian atur di animasi objeknya. Semakin jelas. Atau ketika di klik. Kalau semakin jelas, berarti kalian di sini tulis. Atau menghilang, melayang, memperbesar, dan sebagainya. Ini kalian bisa gunakan. Hilang ke atas, putar. Contohnya seperti apa. Nah, ini ke atas. Kalau tidak suka, berarti pilih. Pilihannya apa. Hilang ke atas, putar, putar, dan sebagainya. Ketika di klik atau in klik, itu adalah berarti kalian jalan animasinya pada saat mouse di klik. Tapi kalau tidak, ketika di klik berarti klik yang ini atur setelah sebelumnya atau dengan sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kemudian setelah oke, kalian ingin peraturannya setelah per paragraf. Nah, per paragraf berarti per kalimat ini. Kalau sudah, oke animasinya ini kalian suka. Berarti kalian klik tambahkan animasi. Nah, di sini tambahkan animasi. Kemudian otomatis di sini sudah masuk ya. Kalau kalian sudah klik-klik di sini. Di sini ada simbol seperti ini. Berarti slide kedua kalian sudah ada animasi. Kemudian di sini ada slide kedua. Miss sudah memberikan animasi sebelumnya. Jadinya ini adalah animasinya. Miss sudah input di situ. Oke, kalian bisa coba di Google slide kalian. Kemudian bagaimana kalau kalian tidak menggunakan Google slide? Tentakanlah PowerPoint. Di sini sudah ada PowerPoint. Miss sudah siapkan. Jadi PowerPoint. Kalau ada pertanyaan. Menurut Miss Cita, lebih bagus mana? Menggunakan Google slide atau Microsoft PowerPoint. Jadi, kalau kembali ke Miss Cita. Miss Cita lebih suka menggunakan Microsoft PowerPoint karena lebih banyak explore-nya. Lebih banyak desainnya. Lebih banyak tampilannya. Dan Miss bisa memilih animasinya lebih banyak. Pilihan Google slide itu terbatas karena Miss hanya menggunakan pada saat pembelajaran online ini saja. Kalau kalian offline, nanti Miss akan menggunakan Microsoft Office-nya. Word, Excel, dan PowerPoint-nya. Makanya Miss jelaskan di PowerPoint-nya. PowerPoint adalah kalian sudah mengetik judulnya. Miss sudah ada penjudulnya di sini. Hampir sama dengan Google slide. Kalian juga desainnya di sini sudah ada. Kemudian, kalian memberikan animasinya. Nah, kalau di PowerPoint itu jelas. Ada Transition, ada Animation. Jadi, kalau Transition, kita ada transisi setiap slide-nya. Ini misalnya modelnya seperti ini. Kalian bisa langsung lihat preview-nya untuk Transition-nya. Jadi, Transition ini adalah pergantian untuk slide ke slide. Nah, seperti ini. Di sini modelnya yang lebih banyak. Mau seperti apa? Di sini ada Option-nya. In, On, Out, dan sebagainya. Ini Transition ya. Kalian harus ingat. Kemudian, di sebelah sini, ini adalah Snow Sound. Jadi, kalau kalian mau memberi Transition-nya Sound, ada efek suara, berarti pilihlah di Snow Sound ini. Nah, maunya seperti apa? Pulse. Kalian preview. Caranya di slide show. Coba kalian preview di slide show-nya. Misalnya seperti ini. Nah, selesai kan? Jadi, itulah efeknya. Transition. Itu efek. Yang mis mau pakai itu adalah buka lepas, tapi mis mau pakai yang high. Ya. Mis durasinya ada. Ini mis masih menggunakan on-mouse click. Berarti dia misalnya harus klik mouse-nya untuk membuat pergantian slide-nya. Next. Ada ini baru Transition. Jadi, perbedaannya adalah Transition ini memberikan efek Transition kepada slide per slide. Slide 1, slide 2. Bagaimana dengan efek yang tulisannya, itu berarti bukan Transition, tapi Animation. Jadi, di sini. Tulisannya mau diberi seperti apa? Move it atau apa? Ya. Simbolnya ingat. Kalau ada style di sini, berarti itu slide Transition already give the efek. Tapi kalau ada simbol di sini, berarti text-nya sudah dikasih Animation. Jelas? Oke. Next. Sekarang adalah efeknya untuk tulisannya. Kalau ada pertanyaan, berapa boleh, berapa bisakah diberi efek? Efek yang diberikan itu lumayan banyak. jadi yang disediakan oleh komputer lumayan luar biasa banyak. Caranya adalah kalian klik ini segitiga yang plus ini more. Di sini adalah efek yang tertampilkan banyak. Tapi di PowerPoint juga menyediakan lebih banyak yaitu di sini more. Kalau di sini entrance, emphasis, dan exit itu ada yang lebih. Misalnya miss-nya pilih ini fly in. Kemudian miss-nya mau cari more. more entrance. Kemudian di sini banyak banget. Jadi kalian bisa pilih load. Nah, oke. Ambilan seperti itu. Kemudian yang kedua, miss-nya akan memberikan transition dulu. Jadi sudah pilih, sekarang miss-nya mau seperti ini transition-nya. Miss-nya mau beri animation-nya miss-nya mau pilih yang scene. Miss-nya mau klik ini yang satu. Yang kedua miss-nya mau pilih yang mana ya? Atau miss-nya mau pilih exit. Yang ini swing. Oke. Nah, 1, 2, 3, sudah ada animation. Kita coba dengan slide show. Jadi kalian klik slide show. Kemudian kalian from di begini. klik dengan mouse-nya karena kita masih on mouse-klik. Max. Max. Klik mouse-nya masih terjadi dengan animation. Terakhir. Klik. Kalau anda pertanyaan, kenapa tidak ada suara di animation yang kedua? Ya, di transition slide kedua. Karena miss-nya masih no sound. Jadi kalau misalnya tadi I can sekarang miss drumroll. Miss mau slide show. Bunyi yang ini untuk transition slide pertama. Bunyi yang kedua untuk slide yang kedua. Oke. Sekarang pilihan tergantung pada kalian. manakah untuk membuat presentasi yang menurut kalian paling menarik? Apakah Google Slide? Apakah Microsoft PowerPoint? Kalau kalian pilih hanya Microsoft PowerPoint, tulis di komentar pilihan kalian. Tapi diingat, pada saat miss memberikan tugas, kalau biasanya kalian adalah langsung di Google slide-nya adalah send, misalnya bagikan, di Microsoft PowerPoint tidak. Jadi kalian harus attach file-nya, ambil file-nya dari Microsoft ambil file PowerPoint yang sudah kalian simpan. Seperti kalian sudah mengerjakannya di Microsoft Word di semester 1. Jadi dasar pilihan ada di kalian. Tapi kalau ada pertanyaan, apakah mempengaruhi penilaian Missita untuk Google slide dan PowerPoint tidak. Jadi perlukan yang paling mudah untuk kalian. Oke, grateful. Sampai jumpa. Dan silahkan mencoba animasi yang kalian inginkan di Google slide dan di PowerPoint. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. sub indo by broth3rmax Sampai jumpa